Kita berlari ke informasi lainnya, pemerintah 11 pelaku curanmor yang disertai dengan kekerasan berhasil diringkus polisi dan dipertontonkan pada warga masyarakat di alun-alun Cianjur. Pelaku yang terkenal saat disini merampas kendaraan milik korban di tengah jalan dengan mengancam korban menggunakan senjata tajam. Bahkan jika korban melakukan perlawanan, para pelaku pun tidak segan-segan untuk melukai korbannya. Satuan Reserse Kriminal Porlesci Anjur berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang disertai aksi kekerasan terhadap korbannya. 11 orang pelaku berhasil diringkus petugas, 2 diantaranya terpaksa ditembak polisi lantaran mencoba melawan saat akan ditangkap. Polisi juga berhasil mengamankan 17 unit kendaraan roda 2 hasil kejahatan para pelaku. Berbagai kunci sebagai alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian juga disita aparat kepolisian. Untuk memberikan efek jerah dan rasa malu terhadap pelaku, polisi menggelar ekspos di halaman alun-alun Cianjur sehingga menjadi tontonan warga masyarakat yang sedang berkunjung. Menurut Kaporles Cianjur AKBP Soliah, dalam melakukan aksi kejahatannya pelaku terkenal sadis. Para pelaku tak segan melukai korban dengan senjata tajam jika korbannya melawan. Pelaku kita amankan banyak 11 orang dan salah satunya kita lakukan tindakan tegas terukur dan ini tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk melakukan tindakan sama serupa kepada pelaku-pelaku yang lain. Karena masih terindikasi masih ada pelaku-pelaku masih di luar atau masih berkeliaran di wilayah Kabupaten Cianjur. Dari tangan pelaku, polisi menyita 17 unit kendaraan roda 2 berbagai jenis. Para pelaku dikenal pasal berlapis, pasal 363 pencurian dengan pemberatan, dan pasal 365 dengan ancaman 7 hingga 9 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV